Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah dikepung oleh Mbasa saat menangkap tiga bandar narkoba. Peristiwa itu terjadi di sebuah kampung di Kelurahan Buyutilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jumat 10 Februari 2023. Tidak hanya dikepung, petugas juga dilempari dengan batu. Kepala Sat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata mengatakan, Peristiwa tersebut terjadi saat petugas hendak membawa tiga bandar narkoba ke Markas Polres Lampung Tengah. Awalnya penangkapan ketiga bandar narkoba berjalan dengan lancar. Hakan tetapi saat hendak keluar dari lokasi, ternyata Mbasa sudah berkumpul dan mengepung petugas. Mbasa lalu melempari dengan batu, bahkan satu kendaraan operasional digulingkan oleh Mbasa. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dwi Fahlevi Sanjaya menuturkan, kejadian itu bermula saat agotanya menangkap tiga bandar narkoba sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dwi menduga waktu itu masa terprovokasi sehingga melempari polisi menggunakan kayu dan batu. Sebanyak 4 unit mobil petugas rusak dan satu mobil digulingkan masa dalam kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian, tim gabungan yang dipimpin oleh Kapolres Lampung Tengah berhasil menenangkan dan juga mengurai masa yang berkumpul. Ketiga bandar berserta barang bukti lantas digelandang ke Mapolres Lampung Tengah. Ada pun tiga bandar narkoba yang ditangkap berinisial HI alias AI 31 tahun, RP alias PUR 29 tahun, AR alias IUS 24 tahun. Ketiganya merupakan warga kecamatan Gunung Sugih. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita 1,04 kilogram sabu.